Terima kasih Mana ini kita tak suka Waktu itu berapa rawat Mana ini pun mati Wanya itu urut Kelap 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 Gue rokok Tenteng untuk dinti Uut wanya tapi hati mati Nahudhu billah Jadi ada kejadian apa wanya Lah ya Kakbah Seping Paling ya pray malekati Nggak ngonok-ngonok beri Ati mempun mati Model-model kayak gini Jadi kayak buatan wanya Napa-napa Ada kejadian apa Sejarah Model-model wanya sekopo Ini rebut Mana ini Wataan punti Mirsani kakbah Kok kakpeti Secara ruhaniah Ini kakbah Yang boton kurun Dicedaki Kali umat islam Naudhu billah minda Ini kilek Santri-santri Yang biasanya hadir Majelis Senin malam selasa Selasa malam ragu ini Bistahu tak cerita ini Beberapa tahun yang lalu Ini akan terjadi Bayatul kubro Bistahkan dahini Beberapa tahun yang lalu Kok bakal kakbah ini Kauleh dileboni wong Lo tenang saya Ini dua tiga tahun yang lalu Biasanya taklim Majelis dan masjid mohtor Senin malam selasa Selasa malam rebut Selasa ada Ustak kan Dua tiga tahun yang lalu Iki bakal leonok kejadian Kakbah gaoleh dileboni Dan itu bisa jadi Bayatul kubro Alias imam mahdi di bayat Iki akan terjadi Dan disitulah Allah Mensortir dipilih Hamba yang benar-benar setia Kepada Allah Maka dia tetap beriman Dan mereka hamba-hamba Allah Yang dimurtadkan oleh dajjal Waliyadubillah mendalik Mugiyo kulolan panjenengan Sak keluarga Sak konco-konco sedulur Kabeh Anak butuh ni kuloh panjenengan Diparingi selamat kali Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal Satu-satunya model Kuloh panjenengan Nikim botan alutista Botan senjata Botan Indonesia niki merdeka Bukan karena Kecanggihan senjata Botan Indonesia merdeka Niki nomor satu Adalah Ketika kulolan panjenengan Lebih mengutamakan Dulur Daripada yang lainnya Allah Allah Rien Dipecah-pecah Dengan politik Davido et Impera Ditu Sak dulure dewe Ditu Kiai ambe kiai Ditu Ustadz Ustadz Ditu Ditu Ini pun terjadi Kembali lagi Di masa penjajahan Na'udhubillah Amin Mudah-mudahan selamat Amin Tanjung Mere belts Kudus sadar Karena Tidak 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 Sampai Kulolan panjenengan dikubur dikubur ada yang dikubur ada yang dikubur siapa yang akan memandikan kita tulur gara-gara pedot sedulur gara-gara bakal mangkik dikantos ini pun terjadi terjadi pengalaman pribadi warisan itu dikuasani dikuasani ibuku menang insya Allah dikubur 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 dimikir masalah warisan demi Allah demi Allah bagaimana Allah memberikan lebih daripada apa yang harus saya terima Allah dikubur dikubur warisan tidak diajak ngomong ini rugi dunia rugi akhirat terus juga gemen merasani dunia ini dikubur sampai Pak Dini Pak Dini berangkat kaji adik ini merasani anak-anak Pak Dini berangkat kaji itu mau dikubur warisan dikubur wisga oleh warisan yang tidak merasani semuanya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah kok rugi kok akeh tenan rugi dunia rugi akhirat lepun panjenengan itu rugi tentunya juga sampai rugi akhirat pun panjenengan betul warisan bisa menjadi kahfar atau dunia jadi pengganti ini dusa itu panjenengan ngersik itu panjenengan dinyo ini kilun dinyo mentok itu 10 tahun 10 tahun 11 tahun ini melaku serateteh KPD aja ngomong apa ini belanya itu dinyo adikku 60 tahun berangkat anakku merongulan berangkat aneh Ustaz Soni kemarin baru lahir 2 bulan setengah yang dibalik oleh Gusti Allah semua ini titipan mudah-mudahan beliau nanti diganti yang lebih baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal sedoyan ini titipan makanya juga meletih-meletih lagi jadi pejabat saya ini meletih kejabat kejabat gelang setengah kilo digawe melaku ngebe ngebe high hill ngerti high hill ngerti undi-undi laman silih ala muhammad nge sepatu dur orang nge gerang namisan laman silih ala muhammad oh jok sombong di pejabat jok sombong panjenengan itu mengelola pajaknya rakyat sampai dibabuni rakyat makanya saya bangga betul jika melihat para pejabat yang mengajak rakyatnya untuk dekat kepada Allah ini pejabat pejabat kaki tangan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam laman silih ala muhammad jok sombong wis tadi pejabat wajah gincu nyas lampu mati lampu ini muruk laman silih ala muhammad oke seret ini lampu itu boleh piti ya mudung itu motor dibuka dan ceklek mudung sikilis ini kitik ini orang kudungan kudung kue mana kue 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 laman laman sallallahu alaihi wasallam muhammad paudu billah mangkene mangki tuban akan diadakan pilkada milih sing sembahyang milih sing soleh milih sing seneng sholawatan laman ini penting insyaallah di waktu akan dekat pilkada saya akan menceritakan kriteria pemimpin yang masuk nominasi insyaallah akan membahagiakan rakyatnya saya akan berikan materi sedetil-detilnya majlis ariduan tidak kenal politik majlis ariduan tidak mau berurusan dengan politik karena majlis ariduan adalah tim suksesnya nabi besar muhammad sallallahu alih wasallam laman sallallahu alham muhammad sukses 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 ini majlis habib umar yang tidak kenal meminta sumbangan tidak kenal meminta proposal tidak kenal ambil politik jangan jangan nodai majlis ini dengan urusan dunia majlis ini fungsinya cuma satu menyambung seduluran sampai pecah seduluran sampai pedot seduluran mengenai fasilitas ini kita solawatan keliling dituban di setiap desa setiap tempat tujuannya hanya ingin merukunkan umat rasulullah salallahu alaihi wassalam mudah-mudahan diparingi istiqomah kalau Allah subhanahu wa ta'ala minyaribal insyaallah majlis ini diberikan istiqomah oleh Allah terbebas dari segala sesuatu yang tidak diri oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan insyaallah tanggal 14 dan wajid agung boleh apa tidak bawa bendera boleh tapi orang oleh maju majid paham atau ngerti di pagar majid boleh sebab masjid rumah ibu melaku banter melaku banter menel sekari jumatan 3 hari jajal tako bisa ikut bah sing jijita sing loro lelap tako iyi yang mengesahkan syariat untuk kewajipan sholat jumat makanya gak sembahyang duhur itu karena rokaat pertama kedua diganti dengan hutbah satu dan hutbah dua rokaat tiga empat itu sholat dua rokaat makanya li wonton tiang terus kok gak melo'i hutbah pertama hutbah kedua sampai hutbah ketiga hutbah ketiga mereka mereka wajib mengkodok sholat li wont tiang niku sholat telat sak rokaat di rokaat kedua maka dia harus sholat empat rokaat ini berbeda pendapat di dalam fatwa ulama antara al-imam Ahmad bin hambal dan al-imam syafi'in insyaallah di minggu yang akan datang saya akan bawakan referensi kitab-kitabnya Mugiyo Kulo Panjenengan medal sangking meriki dari tiang sing alim sing beto masalah mudah-mudahan diberikan solusi oleh Allah sing keluargani sakit insyaallah diberikan kesembuhan oleh Allah sing durung dua anak mudah-mudahan medal sangking meriki lihat cepetan dua anak insyaallah kita tak mengambil barokah gak lama-lama paling 15 menit insyaallah apa yang akan kita pahami bersama evaluasi bersama insyaallah mudah-mudahan dati barokah pululan panjenengan melampai dunia yang fana ini insyaallah kita lalui dengan bahagia bersama keluarga amin ya rabbal di dalam bulan yang mulia ini beliau baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa Allahumma barik lana fi rojaba ya Allah berkahi aku di bulan rojab wa syaban dan di bulan syaban wa balik na ramadhan niki ingkang didawahkan dumatang para ulama doa untuk mempersiapkan menyambut bulan ramadhan rojab niki sahrullah bulan gusti Allah ukiku lelan panjenengan ketah banyak-banyak istighfar nyambung silatu rahmi riin niku masyarakat jahiliyah likwis melebet bulan rojab syaban sampai ramadhan biasanya niku padu tukaran likpas melbu bulan rojab mandek tukarani ini kurrawani pedih kualat lu mesti gak ngerti kanjeng nabi gak ngerti syariat katik iklu wadi kualat laku kulolan panjenengan umati kanjeng nabi bulan rojab kok kadang-kadang kok tasik medot seduluran seduluran ini segala galanya persaudaraan itu adalah segala galanya kejujuran itu adalah segala galanya makanya ojo sampai milih sing lain dulur ojo sampai kulolan panjenengan ngaboti dunyo sampai medot dulur na'udubillah mintah ini orang model sertifikat bapaknya dicolong terus digadik ada model kuali ini kudu dievaluasi itu undang-undang kudu model kuali ini seperti Pak Supriyadi cocok ya Pak ya na'udubillah mintah kata kasus surat rumah digadikan oleh anaknya ini akibat mereka yang membiarkan putra dan putrinya tidak mengenal kepada Rasulullah s.a.w. ini sebab musab nomor satu tidak ada satu pun anak itu durhaka kecuali orang tuanya yang terlebih dahulu durhaka kepada anaknya orang ceritanya anak kurang ajar anak durhaka kejabah orang tua yang durhaka disik ambil anaknya tiang sepah durhaka ambil anaknya dia menyenalkan kepada Rasulullah s.a.w. orang tua lueh ngaboti wisna atau omah wailan di youtube daripada tukau majelis orang tua semudah kayak menik eh waktu luk murah anak tambah gede tambah gede belajar bahasa inggris sekolah notaris terus sampai di deket panti jumbo kewapok w ini adalah satu-satunya tempat kita bertemu bersolawat zikir secara ruhaniah kita akan semakin cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah dan pada akhirnya kita bisa menghargai kedua orang tua berkah bimbingan ruhaniah yang ada di majelis katus dalul menikau karena majelis ini bersambung kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad s.a.w. tiang ini harus memiliki syekh kudundui guru tiang ini membuat kagungan guru maka gurunya akan membuat dia semakin dekat kepada Allah di dua guru ini wani yang nuturi yang disenangi yang dieleng yang maksiat tapi tidak guru berjalan orang orang tuanya memperhatikan pelajaran luar biasa belajar ini bos mandarin belajar bos inggris orang itu ngeburan tidak ada cerita malekat bos inggris tidak ada ini bayar 5 juta bahasa inggris sampai selesai tamat dijamin bisa berdialog conversation yang bagus bayar 5 juta loh bayar pitong 100 10 bulan ada sebuah yang jelas tidak ada ustadz ini gering gering dan itu bulan ini bulan menyambung silaturah misah Allah bulan negus tiang seng botan kenal kalih Allah menyambung silaturahmi dan tidak ada persambungan silaturahmi di dalam satu acara yang lebih hebat daripada solawat kepada junjungan nabi besar Muhammad sallallahu wa'adhi wasallam ugi kululan panjenengan ngajak tiang sepahe ngajak yoga keluarga teman teman ajak semua hadir ini alamat saat detik detik hari kiamat gak enok ceritanya sepanjang zaman kok sampai masjid haram terjangkit koronafal ya dobbillah ini di tiang ngapun tiang mana ini ku tasek sugi mana ini mati wongi seurip kelap 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 go rokok tending untuk dindi wongi tapi hati mati kejadian apa woy layo kakbah sepi paling yopray malekati ngonok ngonok beri hati mati model-model kayak gini jadi kayak buatan wongi apa ada kejadian apa sejarah model-model modus kopok mana ini buatan punti mir sani kakbah kok kak wati secara ruhaniah ini kakbah yang buatan kurun dicedai kali umat islam santri-santri yang biasanya hadir majelis senen malam selasa selasa malam roh ini 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 akan terjadi bay atul kubro beberapa tahun yang lalu kok bakal kakbah ini kakbah di leboni wong ini 2-3 tahun yang lalu biasanya taklim majelis dan masjid mohtor malam selasa selasa malam rebut selasa ada 2-3 tahun yang lalu ini bakal kejadian kakbah kakbah di leboni dan itu bisa jadi bay atul kubro alias imam mahdi di bay atul ini akan terjadi dan disitulah Allah mensortir dipilih hamba yang benar-benar setia kepada Allah maka dia tetap beriman dan mereka hamba-hamba Allah yang dimurtadkan oleh dajjal yang di selamat di selamat Allah Amin Ya Rabbal satu-satunya model pulau panjenengan nikim boton alutista, boton senjata boton nyap no senjata, boton Indonesia nikim merdeka bukan karena kecanggihan senjata, boton Indonesia merdeka nikim nomor satu adalah ketika kulauan panjenengan lebih mengutamakan dulur daripada yang lainnya rian dipecah-becah dengan politik devido et impera ditu, sak dulurnya dewe ditu kiai ame kiai ditu, habib habib ditu, kiai habib ditu ustadz, ustadz nikud ditu para pejabatnya ya ditu ini pun terjadi kembali lagi di masa penjajahan na'udhu billah amin mudah-mudahan selamat sebuah, amin warabal, kudu sadar kurorawuh, ada yang penting untuk kejabatan, ada yang penting untuk kejabatan, ada yang penting dari apapun, dulur sampai kulauan panjenengan dikubur, dikubur seperti duit ada yang dikubur, ada yang dikubur ada yang dikubur, ada yang dikubur dikubur, siapa yang akan memandikan kita dulur ojok belani gara-gara pedot sedulun gara-gara dunia pekan dunia ini bakali mangki kulau panjenengan digantos kali Allah subhanahu wa ta'ala ini pun terjadi terjadi pengalaman pribadi warisan itu dikuasani dikuasani ibuku menengtok apa terus insya Allah kue nguk bakali dijoli kali Allah jok mikir masalah dunia jok mikir masalah warisan demi Allah demi Allah saat ini kipun kelihatan bagaimana Allah memberikan lebih daripada apa yang harus saya terima Allah musulia alam Muhammad ojok lewis dipek warisan ini oga diajak ngomong ini kiri rugi dunia rugi akhirat terus ojok gemen ngerasani dunia ini digawa sampai Pak Deni Pak Deni berangkat kaji adik ini ngerasani anak enak Pak Deni jelok tuh montornya apa berangkat kaji iku mono duwe warisan digomelayo wisga oleh warisan ojok ngerasani semuanya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah kok rugi kok akeh tenan rugi dunia rugi akhirat ini pun Panjenengan ini rugi itu juga sampai rugi akhirat pun Panjenengan betawari pepek-pepek ini bisa menjadi kafar atau dunuk jadi pengganti ini duso ini kulu Panjenengan ngersi kiawek kulu Panjenengan kulu Panjenengan kulu ini kulu kulu mentok itu 10 tahun 10-10 tahun 11-11 melaku serah teteh KB diajak ngomong apa aneh belan itu dunia adekku 60 tahun berangkat anakku merongulan berangkat aneh Ustaz Soni kemarin baru lahir 2 bulan setengah di balik oleh Gusti Allah semuanya titipan mudah-mudahan beliau nanti diganti yang lebih baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal sedoyun ini titipan makanya juga meletih-meletih lagi jadi pejabat saya ini semeletih pemenai pejabat itu gelangi setengah kilo di kawin melaku yang lebih baik baik-baik baik-baik ngerti baik-baik mengerti undi-undi Allah Muhammad sepatu dur orang gerang misalnya Allah Muhammad oh tidak sombong tidak pejabat tidak sombong panjenengan itu mengelola pajaknya rakyat rakyat itu tadi babu rakyat makanya saya bangga betul jika melihat para pejabat yang mengajak rakyatnya untuk dekat kepada Allah lagi pejabat-pejabat kaki tangan Nabi Muhammad s.a.w. Allah 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 Muhammad jangan sombong wis tadi pejabat wajah gincu nyas lampu mati lampu ini murud Allah 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 Muhammad oke seret ini lampu itu boleh piti ya itu modul itu ke motor dibuka ambil ajudan ceklek mabun sikilis itu kitik itu ada orang kudungan kudung gue mana gue ya dia kurang memakan getung kalau kagan pola lom salih Allah Muhammad ambil kudung disambir malih ini ada sikilis orang menemplek 6 ini wang tak kunti lana ya dia ada lom salih ala Muhammad maud bila mangkene mangkene tuban akan diadakan pilkada milih sing sembahyang milih sing soleh milih sing seneng solawatan lom salih ala Muhammad ini penting insya insya Allah diwaktu akan dekat pilkada saya akan menceritakan kriteria pemimpin yang masuk nominasi insya Allah akan membahagiakan rakyatnya saya akan berikan materi sedetil-detilnya majelis ariduan tidak kenal politik majelis ariduan tidak mau berurusan dengan politik karena majelis ariduan adalah tim suksesnya nabi besar Muhammad sallallahu alai sallallahu alai jauh melok melok jadi tim sukses jauh melok melok pemenang jenengnya ariduan mulai bincang kita kita balik tak ada apa yang partai politik ini saya jadi tim sukses tim tidak sukses tapi ini majelisnya habib umar yang tidak kenal meminta sumbangan tidak kenal meminta proposal tidak kenal ambik politik jangan jangan nodai majelis ini dengan urusan dunia majelis ini fungsinya cuma satu menyambung seduluran sampai pecah seduluran sampai pedot seduluran mengenai fasilitas ini kita solawatan keliling dituban di setiap desa setiap tempat tujuannya hanya ingin merukunkan umat rasulullah s.a.w. mudah-mudahan diparingi istiqomah oleh Allah s.w.t insyaAllah majelis ini diberikan istiqomah oleh Allah terbebas dari segala sesuatu yang tidak diri oleh Allah s.w.t dan insyaAllah tanggal 14 tenwajid agung boleh apa tidak bawa bendera boleh tapi orang-orang melibu majid paham atau ngerti di pagir majid boleh sebab masjid ini rumah ibu setiap melaku banter ini melaku banter menel sekali jumatan 3 hari tak yang mengesahkan syariat untuk kewajiban sholat jumat makanya gak sembahyang duhur itu karena rokaat pertama kedua diganti dengan khutbah satu dan khutbah dua rokaat tiga empat itu sholat dua rokaat makanya lewontan tiang terus gak melo'i khutbah pertama khutbah kedua sampai khutbah ketiga mereka wajib mengkodok sholat li mpun tiang niku sholati telat sak rokaat di rokaat kedua maka dia harus sholat empat rokaat ini berbeda pendapat di dalam fatwa ulama antara al-imam ahmad bin hambal dan al-imam syafi'in insyaallah di minggu yang datang saya akan bawakan referensi kitab-kitabnya mugiyo kulo panjenengan medgal saking merike dari tiang sing alim sing beto masalah mudah-mudahan diberikan solusi oleh Allah sing wonton keluargane sakit insyaallah diberikan kesembuhan oleh Allah sing durung dua anak mudah-mudahan medgal sangking merike lecepetan duwe anak amin bujuran duwe ya sotoni oke ini kita bang lom salih ala muhammad insyaallah kulo panjenengan semua insyaallah bahagia dunia dan bahagia akhirat amin ya rabbal bismillah 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 Adbal ajib darawana Enten lana enten lana yaudukhrana Fihadi dunya wafi ukhurana Aslih lana lahwal faghfir zembana Wala tuakid rabi nahutana Waslubbina fih nahututaha almustafa Fabbin ala gudhamil habibu khutana Adina bifadri min katalata ahmadin Fih bahjatin ayin rubadarana Warbubbihi kul halin hablana Wabalaman wadawaman walana Walmuhsinina waman ajab Wadawil hukuki wadawil hukuki Wadawil hukuki wadawil hukuki wadawil hukukuna Walhadirina wa sariyan fi jam'ina Han nahnu baina yadayka anta tarana Walakat rujawunaka fahakil su'lana Wasmah bifadlika ya sami'udhuana Wanzurbina sunnata tohafubika il ardi Wakma' kulla man adana waandar ilayna Washkina ka'shalhana wasfi wa'afi Aajilan mardana Wabdillana alhajati Wajsin khatmana inda almamati Wawasulah labbana ya Rabbi Wajma'na Waahbaabalana Fithalika al-firtas ya rujwana Ya Rabbi wajma'na Waahbaabalana Fithalika al-firtas ya rujwana Ya Rabbi wajma'na Waahbaabalana Fithalika al-firtas ya rujwana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati